hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di virdaus channel kali ini ada Mario 125 yang fi overhaul engine ini bagian silinder head dan silinder bloknya sudah dibongkar dan sudah dipersihkan nah ini motornya ngebur parah tapi stone-nya masih bagus belum barat ya ini disini juga masih mulus belum ada aus-ausnya sama sekali tapi ini motor ngebur ngebur banget ini indikasinya dari ring pistonnya yang merekem ya kita coba ukur ini kalau kanan-kiri memang goblak tapi kalau ke atas bawah enggak ya karena ini kan piston bagian yang ada daunnya akan cuma di bagian atas dan bawah ya jangan terlalu maju ngukurnya seperti ini tapi agak masuk ke dalam nah seperti ini ya selah ringnya di kedepanin ini ada kocak cuma sedikit mungkin kalau diukur pakai fuller kerendangannya ini sampai di angka 0,05 fuller 0,05 saya masukin ini susah ya masih clear-nya masih bagus sekali coba kita ukur ya di cupnya ya kisaran antara plus-minus 0,05 masih standar banget dari bagian belakang juga masih center ya jadi kerendangannya masih dalam toleran toleransi standar jadi kita berani pakai lagi ini piston kalau nemu ringnya ini sebenarnya cuma ganti ring piston tapi karena nggak nemu jadi saya ganti satu set tapi masih ukuran standar nah kita pasang dulu ring pistonnya ya kita coba pasang ring piston yang baru kita ukur gapnya atau celahnya nah kita masukkan kira-kira di bidang gesek kelihatan gapnya masih kecil oke coba kita ukur menggunakan filler ya kita cari filler antara 0,20 0,25 atau 0,30 nah kita ukur dulu gapnya yang 0,20 coba kita ukur celahnya nah ini pas sekali ya kenceng jadi ini gapnya antara 0,20 masih sangat brandy ini cuma ganti piston nggak perlu boring karena sudah kelihatan ya boringnya masih bagus nggak ada haus cuma kendalanya di ringnya nggak nemu jadi akhirnya beli satu set tapi masih ukuran standar jadi lantai nggak usah rayon lama-lama nah diskon yang lama bisa pensiun atau masih dipakai jadi nanti kita cari ring untuk keperluan berikutnya bisa disimpan nah ini untuk sekarang pakai yang baru ini piston yang lama sebenarnya masih bagus nah ini piston yang baru sudah lengkap pada ringnya kita pasang dulu ring pistonnya ya nah ini ring olinya kita siapkan ada tiga ya nah ini spiralnya dulu yang dua ini yang hitam dan krum yang atas yang hitam yang tengah ya krumnya yang atas oke ini yang ring olinya dulu kita cari arah in tanda in atau inlet nah ini gapnya seperti ini kira-kira sambungannya ini diarahin nah seperti ini kita tahan supaya nggak terlalu bergeser kemudian ini dua pengapitnya ini antara pen piston ini aja nanti sambungannya ya lebih nggak bertemu kira-kira seperti ini sambungan ring pengapit olinya kita pasang dulu untuk ring olinya bolak-balik sama saja maksudnya bagian ini ke atas atau ke bawah sama saja yang penting posisi gapnya kita cari sambungannya ini kita perhatikan untuk yang spiral yang tengah yang in dan dua pengapitnya kira-kira kira-kira di antara pen piston kira-kira di sini ya untuk spiral dan untuk pengapitnya didekat pen piston kanan kiri lanjut untuk kering kompresi ya yang atas yang dua buah ini yang warna hitam dulu ini ke arah in juga ini ada tulisannya ke depan atau yang tajam kita posisikan di bagian pin oke ya lanjut ini yang putih atau chrome nah ini kita cari tandanya yang ke atas kalau tulisannya hilang ini yang agak tirus ya yang menghadap ke atas kadang ini tulisannya nggak jelas silau ya kena lampu jadi kita cari yang agak sudutnya tirus yang menghadap ke ruang bakar kita posisikan di posisi X seperti ini nanti kita pasang ke motornya ini pengancingnya kita pasang sebelah dulu kalau mau pasang dari kanan otomatis ya yang kiri dulu yang dipasang kalau dari kiri nanti kanan dulu yang dipasang nah terserah ya nanti pasangnya dari arah mana pennya untuk memasangannya yang dikasih semapan bener-bener di celah di celah rumahan pengancingnya ya jangan sampai ngambang nanti bisa lepas bisa bikin gancet kalau sampai kecepit piston saat kerja sangat vital ini jadi barang kecil tapi itu kecelitian tinggi fungsinya ini sangat vital nah ini pennya oke untuk bagian piston sudah siap boring sudah siap tinggal di bagian silinder head silinder headnya sudah saya bersihkan sudah saya sekir ini untuk pemasangannya silklapnya kita ganti pakai SGP smash shogun sama mungkin nah ini smash silklap yang lama kita lepas nah ini juga bisa menjadi penyebab ngebul ya ini sudah bantat nah di dalam sini ada ringnya ya dua biji nah ini yang satu nih ada ring bantalan perl kita keluarkan juga kita pasang dulu silklapnya pakai SGP kualitas lumayan bagus original harganya terjangkau murah nah ini klapnya sudah saya sekir oke klap masuk lanjut ring ya ring untuk bantalan perklap kanan kiri jangan sampai ketinggalan lanjut kita pasang silklapnya kita kasih sedikit lumas oli atau gris bisa tinggal kita tekan sama pakai sebu jari seperti ini ya kalau ada klapnya pasti lurus sudah mentok lanjut kita pasang pernya pernya yang rapat di bawah ya nah ini penutupnya lanjut kuku klep kuku klepnya kita posisikan seperti ini nah ini kuku klepnya posisikan sejejar di mangkukkan rumahnya nah kalau sudah seperti ini tinggal kita ganjel pakai kain supaya klepnya nggak modot lanjut kita tekan menggunakan kunci busi dikasih kain ya tinggal kita dorong saja seperti ini udah 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 mapan ya tinggal yang sebelah ini sama yang rapat di bawah lanjut kuku klep dan penutupnya ini rumahnya mana ya rumahnya ya kok nggak kelihatan kok nggak kelihatan oh di nampan sebelah nah kita posisikan seperti ini nanti tinggal kita dorong dengan kunci busi atau kunci sok 17 biasanya itu diameternya sama dengan mancing jangan lupa bawahnya diganjel ya tinggal kita dorong seperti ini udah mapan sendiri udah rata udah mapan tinggal kita pasang nokenasnya tinggal kita pasang posisikan top ya netral lanjut untuk rocker arm ini ada tulisannya ya yang in dan x i berarti in yang ini e berarti x ini satu tulisannya i dan e kalau yang i berarti in e berarti exhaust kita pasang dulu ini yang e sesuaikan juga ini baut pennya ini kan ada pengancing bautnya nah lopang baut 8 ya usahakan lurus kita luruskan lopangnya baru kita pasang baut 8 pengancingnya nah ini pengancingnya lanjut yang i atau in sesuaikan juga ini lubang baut dari pengancingnya kita kancing ya kita kencangkan nah ini motor sudah dikencangkan nah ini ganti full pump juga ini full pump apa water pump water pump water pump dari ininya sudah kropos jadi bocor nah ini sekalian kita ukur gap clapnya supaya nanti nggak banyak detail kita kasih 10 15 biar agak halus untuk standarnya 12 20 20 ya sekitar innya sekitar 0,12 X nya sekitar 0,20 memang nggak renggang ya kalau Vario ini water pump yang baru ini water pump yang lama sudah kropos bocor disini juga sudah retak ini ini water pump yang baru AHM punya harganya lumayan mahal hampir 300 mendekati 300 tinggal kita pasang ini termostatnya kita pindahkan ya bisa bak ini k h ku mu ini baut pengancing noken asnya tadi ya belum kepasang baut 10 ini dengan senginya pakai kunci pas letaknya tersembunyi di dalam sudah siap semua tinggal kita pasang ke motornya ya untuk pemasangannya tidak usah di video karena terlalu lama dan cerimut karena lembur sudah malam besok kita lanjut part 2 nya terima kasih